Rekaman video pertahanan udara menembak jatuh drone Ukraina di Lozovaya, Harkov, dirilis militer Rusia. Tembakan tepat sasaran dan menimbulkan ledakan di udara. Video diunggah Kementerian Pertahanan Rusia, Senin waktu setempat. Dalam 24 jam terakhir, pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh tiga pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina, termasuk dua di dekat Kislevka, wilayah Kherson, dan satu di atas Pavlograd, wilayah Harkov. Juga, 13 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Cervonyi Yar, Cernoba FK, Mirnoe, Aleksandrovka di wilayah Kherson, Yunokomunaros di Republik Rakyat Donetsk, Hotomlia, Sinicino, Petrovsko, Terni di wilayah Harkov, termasuk satu Bayraktar TB2 dekat Lozovaya di wilayah Harkov. Selain itu, dua rudal balistik Tokau Ukraina di atas Tomina Balka, wilayah Kherson, dan delapan roket peluncur ganda smerk Ukraina di atas Isyum, Topolsku, Semenovka dan Bikino, wilayah Harkov telah dicegat, kata juru bicara Kemenhan Rusia Mayor Jendral Igor Konasenkov di kutip Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!